Bikin cemilan temennya Oda, dingyu cakwe Rasanya enak, tekstur dalam cakwe berongga dan kopong Makin mantep kalau dimakannya dicocol atau diguyur sama saus kayak gini Saat menggoreng cakwe, saya pakai fry pannya Star Pan 5 in 1 dari Stain Cookware Satu set ini sudah dapat 2 wok pan plus lid dan 1 fry pan Ketiganya bisa disusu secara menumpuk seperti ini Bebas dari bahan kimia dan sudah anti lengket greblon jerman loh Cara bikinnya simpel banget Campurkan dulu semua bahan kering ini lalu aduk rata Tambahkan susu UHT dingin secara bertahap sambil terus diaduk-aduk Kalau sudah setengah kalis, tambahkan minyak goreng Lanjut uleni adonan dengan tangan sampai benar-benar kalis Diamkan adonan selama 30 menit Setelah 30 menit, adonan dilipat tekan lalu wrap adonan Diamkan di kukas selama seharian Bentuk persegi panjang dan potong-potong Tumpuk 2 potongan adonan cakwe Tekan bagian tengahnya dengan tusukan sate Lalu siap digoreng Dan sering dibolak-balik ya Kalau sudah kecoklatan, langsung angkat dan siap disajikan Yuk sama ampunya Star Pan 5 in 1-nya Cobain yuk Bikin jajanan es deh yuk Cuma dari 2 telur Entah cemilan ini namanya apa ya Pokoknya mah cemilan peracian tuh selalu enak Dicocol atau diguyur saus Beuh makin mantep deh nyemilnya Kocok lepas dulu telur Lalu tambahkan terigu, tapioca, daun bawang dan seasoning Aduk rata baru buyurkan air matang dan aduk rata lagi Masukkan ke dalam cetakan lalu dikukus Saya ngukusnya pakai Mito Steamer Electric Food STM100 Steamer dari Mito ini terdiri dari 3 lapis dengan total 9 liter dan sudah thermostat Jadi gak perlu khawatir bakal overhead Setelah selesai dikukus, lanjut dipotong-potong memanjang kayak gini Dan ditusuk dengan tusukan sate Celup-celup ke dalam kocokan telur dan siap digoreng dalam minyak yang sudah panas Jangan lupa dibalik agar matangnya merata Kalau sudah kecoklatan, siap diangkat dan dimakan rame-rame Yuk dibeli Mito Steamer Electric Food-nya Cobain yuk